Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stainless Nature Kali ini saya akan tunjukkan cara membuat tas HP Kali ini kita buat dengan motif jasmin yang seperti ini Sangat cantik Kemudian kita akan membutuhkan kancing sodok Satu pasang ya Untuk sisi pinggir ini teman-teman bisa ganti dengan ring D ya Jadi opsional, ini adalah ring bulat yang bisa dibongkar pasang Untuk ukuran tas bisa cek ya pada layar Kita kombinasikan disini warna kuning dengan warna hitam Sebelum mulai jangan lupa untuk selalu support kami terus dengan melakukan like, share, subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya Kita akan menggunakan dua kombinasi warna benang ini ya Orang dan hitam Kemudian untuk hook disini kita akan menggunakan hook yang nomor 2 Kita akan gunakan steep marker juga Kita akan mulai membuat alas tasnya ya Di sini mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 34 Setelah membuat 34 rantai seperti ini Selanjutnya kita akan membuat half double crochet di stitch ketiga setelah hook Satu, dua, tiga Disini ya Kita akan beri steep marker Disini kita akan hitung sebagai half double crochet pertama Ini tadi yang kedua ya Jadi ada dua half double crochet di dalam satu loop ya Seperti ini Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 stitch ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di steep paling ujung sini kita akan isi dengan 3 half double crochet di dalam satu loopnya Di steep paling ujung sini kita akan isi dengan 3 half double crochet di dalam satu loopnya Kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet di dalam satu loopnya Kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 stitch ke depan untuk sisi sebelah sini ya Kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet di dalam satu loop Kemudian ini di paling ujung sini kita akan tambahkan dengan 1 half double crochet di dalam satu loop Seti pertama Seperti ini Total di baris pertama ini ada 66 stitch Kita akan masuk untuk baris kedua atau putaran kedua Yang kedua ini kita akan hitung sebagai HDC pertama Kemudian di loop yang sama kita akan tambahkan dengan 1 HDC lagi jadi increase ya di sini Kemudian kita akan melakukan increase di steep berikutnya Lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 steep berikutnya Nah di sini di 3 steep paling ujung kita akan isi dengan half double crochet Di increase ya untuk 3 steepnya Kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 steep berikutnya Seti ke depan untuk sisi yang sebelahnya Kemudian di steep paling ujung sini ya kita akan tambahkan dengan half double crochet increase Jadi 2 half double crochet di dalam satu loopnya seperti ini Kita akan satukan dengan yang kita beri steep marker Total di putaran kedua ini ada 72 half double crochet ya atau 72 steep Selanjutnya Selanjutnya kita akan masuk putaran ketiga Di sini buat chain 2 Ini kita akan jadikan sebagai half double crochet pertama Kemudian isi atau tambahkan dengan 1 half double crochet Kemudian isi atau tambahkan dengan 1 half double crochet lagi ya Kemudian setelahnya kita akan isi dengan half double crochet Okay half double crochet increase di steep berikutnya Kemudian half double crochet setelahnya Kemudian kita akan lanjutkan dengan mengisi half double crochet sampai 30 stitch berikutnya Di sini ya di tempat kita melakukan increase 3 kali Kita akan isi dengan pola Half double crochet increase Kemudian half double crochet lakukan berserang ke sling sebanyak 3 kali Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 stitch berikutnya Di dua steep paling ujung sini kita akan buat atau isi dengan half double crochet increase Di dua steep paling ujung sini kita akan buat atau isi dengan half double crochet increase Kemudian terakhir kita akan isi dengan half double crochet Selanjutnya masuk baris keempat atau putaran keempat ya kita buat chain 2 Oh ya di putaran ke 3 tadi ada 78 stitch ya totalnya Nah ini chain 2 kita akan hitung sebagai half double crochet pertama Lakukan half double crochet increase kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet Half double crochet ya Sebanyak 2 kali Seperti ini Kemudian half double crochet increase Half double crochet 2 kali Kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 stitch berikutnya Nah mulai dari sini ya kita akan lakukan half double crochet increase Kemudian half double crochet Kemudian half double crochet di stitch berikutnya ini kita akan ulangi ya Half double crochet nya 2 kali Kita akan ulangi sampai 3 kali Terima kasih kemudian lanjutkan dengan membuat half double crochet sampai 30 step berikutnya kemudian di tiga step terakhir sini kita akan isi dengan half double crochet increase kemudian diikuti dengan half double crochet sampai dua kali di baris keempat ini ya total keliling itu ada 84 stitch sekarang kita akan masuk baris kelima buat chain dua di sini kita akan membuat half double crochet kelilingnya jadi tidak ada increase di sini kita mulai masuk untuk naik ke badan tas jadi di sini kita buat di back loop ya jadi half double crochet back loop keliling oke di sini kita sudah selesai membuat di putaran kelima kita akan masuk untuk putaran ke-6 ya di putaran kelima ini total ada 84 stitch sama seperti di putaran ke-4 tadi sekarang kita akan ganti dengan menang baru ya posisi menang di hook seperti ini kita akan ambil menang baru di sini buat chain satu tarik benang kita akan membuat puff di sini lakukan pengambilan benang sebanyak 3 kali seperti ini ya kemudian skip dua step 1 2 buat puff kembali di sini lakukan pengambilan menang sebanyak 3 kali ya seperti ini kemudian tahan yang ini lakukan penarikan sekaligus kemudian saat posisi menang di hook seperti ini kita akan lakukan penarikan menang seperti ini oke selanjutnya buat chain satu kita akan membuat puff berikutnya ya di sini oke sebelumnya kita beri state marker ya untuk berikutnya kita akan membuat tiga puff oke di sini kemudian skip dua satu dua 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 buat chan satu ya mulai dari sini sampai seterusnya kita akan membuat tiga puff atau tiga puff yang kita akan jadikan satu seperti ini Oke yang pertama kemudian yang kedua di sini skip dua untuk membuat puff yang ketiga ya di sini hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi khusus untuk yang terakhir ada 4 puff yang kita jadikan 1 ya setelah 4 seperti ini kita akan gabungkan selamat menikmati untuk putaran ke 7 buat chain 1 kita akan mengulangi apa yang kita lakukan di putaran ke 6 tadi ya disini kita akan buat 2 puff untuk setiap alat awalan kita cukup membuat 2 puff yang kita jadikan 1 ya seperti ini atau 2 puff top selanjutnya kita akan membuat 3 puff top ya 3 puff yang kita jadikan 1 3 puff ini kita akan lanjutkan terus ya sampai ke ujung nanti terakhir nanti di terakhir baru kita buat 4 puff jadi cara membuat jasmin stitch ini sangat mudah ya cukup ikuti polanya ulangi terus sampai nanti kita mendapatkan tinggi yang kita inginkan nah disini kita bisa lihat ya untuk bunga yang komplit itu berarti sudah ada 4 puff eh sorry ada 6 puff seperti ini di dalam 1 motifnya oke selamat menikmati 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 2 puff yang kita jadikan satu jadi pengulangan baris ketujuh akan kita lakukan terus ya sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya disini kita akan buat chain 1 kemudian disini di titik tengah ini kita akan isi dengan 2 single crochet ya disini kemudian lanjutkan dengan mengisi setiap titik ini dengan 3 single crochet kemudian lanjutkankan dengan 1 single crochet nah ini di strip terakhir kita buat atau tambahkan dengan satu single koche seperti ini ya buat chain 1 untuk putaran terakhir disini kita akan membuat single koche reverse keliling selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita akan membuat penutup atasnya ya kali ini kita akan menggunakan warna hitam disini kita akan gunakan benang poly rose ya dua benang ini saya akan gabung menjadi satu untuk hook disini saya gunakan hook yang nomor 7 ya disini sengaja saya buat dengan benang berbeda dan ukuran hook yang berbeda supaya mendapatkan ketebalan penutup tas yang kita inginkan ya kita akan buat rantai sebanyak 22 oke setelah membuat 22 rantai seperti ini selanjutnya kita akan membuat single koche mulai dari seat kedua setelah hook ya disini di belakangnya nah cara membuat ini penutup tas ini sama dengan cara membuat tali selempang yang kuat dan koko ya di sana teman-teman bisa klik di deskripsi transfer ke atasnya selamat menikmati dengan single coche sampai di ujung ya total di baris pertama ini akan ada 21 single coche untuk penutup tasnya teman-teman juga bisa menggunakan benang poliseri ya tapi nanti untuk awalannya mungkin bisa ditambah supaya mendapatkan lebar penutup yang diinginkan oke selanjutnya kita akan masuk baris kedua buat chain 1 balik kita akan isi single coche sampai di ujung setelah membuat dua baris seperti ini selanjutnya kita akan membuat single coche bertikat kita akan masukkan hook ya disini di loop yang ini ya jadi bertingkat seperti ini kemudian ambil benang buat single coche lakukan untuk step berikutnya sama persis selamat menikmati 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 dan yang paling akhir ya untuk baris ini kita akan ambil dari sisi yang sebelah sini buat single crochet selanjutnya untuk baris berikutnya ini sudah terbentuk ya polanya jadi sudah lebih mudah masukkan hook seperti ini kemudian kita akan membuat single crochet bertingkatnya seperti ini ini kita akan lanjutkan terus ya selamat menikmati buat bolak-balik sampai kita mendapatkan tinggi atau lebar yang kita inginkan setelah membuat bolak-balik ya sampai kita mendapatkan 6 cm seperti ini tingginya sekarang kita mulai akan melakukan pengerucutan dari samping sini jadi disini kita akan buat single crochet tok ya begitu juga dengan yang disebelah sini oke caranya insert hook disini ambil benang jangan selesaikan kemudian masukkan hook disini ambil benang ya setelah ada tiga benang di loop seperti ini baru lakukan penarikan sekaligus oke kemudian lanjutkan dengan membuat single crochet bertingkat seperti sebelumnya ya nah ini untuk dua step terakhir ambil benang ya kemudian yang disini yang disamping melakukan single crochet decrease seperti ini kemudian disini kita akan melakukan decrease kembali putar ya untuk baris berikutnya itu sama jadi kita akan selalu melakukan pengurangan untuk kedua sisinya sampai nanti kita mendapatkan cekungan yang sudah cukup ya oke ini kita akan lanjutkan terus ya oke setelah kita membuat seperti ini ini kita boleh potong ya untuk ujung benang ya ini tasnya sudah jadi ya teman-teman kita sudah pasang untuk kancing sodoknya kemudian penutup tas juga kita sudah jahit ya untuk tutorial tali selempang teman-teman bisa klik linknya di atas sini atau bisa juga cek di description box ya cara membuatnya sama persis dengan cara kita membuat penutup tas tadi ya jadi kita menggunakan single crochet bertingkat terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini sampai jumpa di tutorial kami berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati